Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari seorang subscriber Ada subscriber bertanya Nah ini sering lihat video saya mungkin Dia bertanya-tanya ini bagaimana cara menggabungkan 3SJC ini Karena dulunya saya memakai 4SJC ketika sistem 12V Ini sistem 24V Saya pakai 3SJC masing-masing 60A, 30A, 60A Ini cara menggabungkannya bagaimana Nah ini pertanyaan seorang subscriber Jawabannya seperti apa? Simak videonya Untuk menjawab pertanyaan itu Saya mesti membuka manual booknya Ini manual book untuk solar charge controller Atau MPPT charge controller punya Max Sky Blue Nah ini manualnya disini disebutkan Bawasannya how to make controllers in parallel Nah ini bisa diparalel Caranya seperti apa? Ini ada skemanya disini Bawasannya disini ada cadetan ini Yakinkan semua kabel adalah sama ukuran dan panjangnya Nah hambatan kabel itu sangat penting Ketika menginstall unit di dalam paralel Dbedan baterai Dbedan bank baterai Nah seperti ini Intinya disini catatannya Setiap kabel diusahakan itu sama ukuran dan panjangnya Biar hambatannya ini tidak mempengaruhi untuk ini Harusnya Lalu bagaimana dengan untuk snader Snader ini juga sama Ini sama Ada ininya di manualnya juga tertulis Connecting multiple units Nah ini sama gak beda jauh Misalnya ini dihubungkan Tiap solar cell controller harus dihubungkan Dengan masing-masing string itu terpisah Jangan string yang satu Ini stringnya terpisah-pisah Biarpun baterainya satu Tiap SCC berbeda VOC apa bisa? Maksudnya adalah seperti ini Ini saya punya baterai misalnya satu bank Misalnya satu bank Yang dimaksud dengan manual di snader yang tadi saya sebutkan tadi Ini tiap MPPT atau tiap solar cell controller Ini masing-masing string Seperti punya saya ini Yang ini yang 60 ampere ini 600 WP Yang ini 400 WP Ini 60 V Yang ini 40 V Yang ini 120 V Jadi tiap string atau tiap susunan panel surya Ini berbeda VOC-nya Gak ada masalah Yang penting SCC-nya ini berdiri sendiri Nah nanti baterainya itu digabung Digabung Diparalel menjadi satu Ini saya paralel di dalam POC MCP ini Ini saya paralel jadi satu Dengan sistem 24 V Yang sebelumnya saya menggunakan sistem 12 V Dulu sebelum ini SCC-nya ada satu lagi di sini Jadi ada empat Satunya PO-MR 60 A Ini berlaku untuk semua sistem Atau hanya 12 atau 24 V Dan ini semuanya bisa didukung Untuk semua sistem panel surya Baik sistem 12 V 24, 36, maupun 48 V Maksimal sistem 60 V Untuk MPPT Max Sky Blue Maupun Schneider 60 A Maksimal 60 V Untuk sistemnya Kalau dicampur bagaimana Antara sistem 12 sama 24 Atau 36 sama 48 Nah ini yang disebut Jaga sembung Bagaimana menghubungkan ke baterai bank Pada dasarnya semua MPPT Atau SCC Ini mempunyai fitur deteksi otomatis Untuk tegangan baterai Penting dihubungkan saja ke baterai Maka nanti MPPT ini Masing-masing ini akan mengenali Tegangan baterai yang ada Tinggal kita setting Untuk sistemnya Misalnya punya saya ini 24 Saya setting 24 24 Terus untuk start chargingnya Misalnya 3 stage Atau 2 stage Kalau live pump 4 Atau baterai lithium Biasanya cukup 2 stage Constant current sama constant voltage Berbeda dengan baterai AKM Atau VRLA Yang biasanya Antara 3 3 stage Sampai 4 stage Nah ini cukup 2 stage saja Karena menggunakan baterai lithium Baterainya berbeda kapasitasnya Apa bisa Ini baterai saya Berbeda kapasitas Ini yang hitam 100A 100A 24V 100A Baterai custom Atau baterai DIY Dua ini 100A 100A 24V Yang atas ini 24V 150A Ini berbeda kapasitas Yang cindas Kalau untuk baterainya Lithium Ini pastikan Setidaknya Saya sarankan Pake BMS Biar aman Nah jadi ini Ketika penuh Masing-masing ini penuh Ini gak ada masalah Ini bisa penuh semua Karena dihubungkan Secara paralel Jadi dihubungkan secara paralel Itu bisa gak ada masalah Kalau dibuat seri Itu baru Bermasalah Kalau mau dibuat seri Berarti kapasitasnya harus sama Terus juga diganti BMS nya Kalau di paralel Tidak ada masalah Inverter dan perangkat lain Bagaimana? Untuk inverter dan perangkat lain Otomatis harus menyelesaikan Jadi inverternya Punya saya ini kan 24V Misalnya Saya paralel SCC nya Dengan sistem 48 Otomatis inverternya juga Harus 48V Itu sudah otomatis Sedangkan untuk perangkat lainnya Misalnya ada perangkat-perangkat Yang menggunakan Catur daya 12V Itu bagaimana? Otomatis kita harus menggunakan Ini nih Step down Ini saya menggunakan Step down Ini untuk perangkat-perangkat Yang 12V Seperti ini Ini juga Ini menggunakan 5V Ini saya juga menyesuaikan 5V 5V Terus 12V Kita juga menyesuaikan Ini perangkat-perangkat ini Semuanya kita harus menyesuaikan Tentunya Kita butuh Step down Ini pertanyaan yang terakhir SCC dipasang secara seri Bisa atau enggak? Ini untuk yang terakhir Karena pertanyaannya Di seri atau di paralel Kalau di paralel Saya sudah jawab Dari awal sampai akhir Jawabannya adalah bisa Tapi kalau untuk di seri MPPT Atau solar charge controller Atau PWM sekalipun Itu tidak bisa Dipasang secara seri Kecuali baterai Kalau MPPT Dipasang secara seri Itu tidak bisa Misalnya Kita pasang ini nih Positifnya Knegatifnya Sini Di seri itu Tidak bisa Sama sekali Menurut rekan-rekan Bagaimana? Mungkin ada Yang punya pendapat lain Bisa diketikan Di komentar Atau ada yang punya Pertanyaan lain Seputar MPPT Atau seputar Solar home system Atau solar panel Terutama milik saya ini Kalau pertanyaannya Untuk memiliki orang lain Tentunya saya enggak bisa Mungkin ada yang perlu ditanyakan Silahkan ditanyakan Ketik saja di komentar Saya akan berusaha menjawab Sebisa mungkin Kurang dana pinjam mena Apabila tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton